Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang Retorika dalam kepemimpinan Seberapa penting sih retorika dalam sebuah kepemimpinan Karena seperti dewasa ini Kita seperti mempunyai krisis kepemimpinan Seseorang pemimpin yang terpilih Yang ditunjuk ataupun yang terpilih Banyak sekali yang Pada pelaksanaannya Terjadi pembangkangan dari para pengikutnya Ataupun misalnya para loyalisnya Karena dianggap tidak punya wibawa Ataupun tidak punya pengaruh Jadi kalau kita coba sekarang Runut ke belakang Ada salah satu teknik yang memang harus dimiliki Seorang pemimpin Yaitu adalah teknik retorika Jadi kalau kita bicara teknik retorika itu adalah Pengertiannya yang sederhana Saya coba sederhanakan dalam konteks ini Retorika artinya adalah seni berbicara Atau keterampilan berbicara Yakni ilmu Yang mempelajari cara mengatur kata-kata Supaya timbul kesan menarik bagi pihak lain Konteksnya adalah bagaimana Retorika ini Mampu menarik Orang lain untuk mengikuti Keinginan pemimpin tersebut Bisa dalam bentuk kebijakan Bisa dalam bentuk Arahan atau apapun itu Kalau kita Coba telah Retorika itu ternyata berasal dari bahasa Yunani Yaitu Retorikos Artinya kecakapan berpidato Kata tersebut itu terkait dengan kata Retor Yang berarti Pembicara publik Dan terkait dengan kata Rema Yang berarti perkataan Sehingga secara etimologis Retorika bisa dikatakan sebagai Kecakapan Kemampuan Keterampilan Untuk berpidato Di depan publik Yang terbiasa Berkata-kata Retorika dikenal dengan istilah The art of speaking Yang artinya Seni dalam berbicara atau bercakap-cakap Jadi kemampuan Jadi mutlak seorang pemimpin itu Harus punya kemampuan Untuk bercakap-cakap Mempengaruhi orang Mampu Masuk dalam situasi Suasana audiensnya Misalnya kita Memimpin sebuah organisasi Maka kita tidak bisa Bilang bahwa Saya pemimpinnya Ya gimana saya Kita harus Mempunyai kemampuan Untuk Mempengaruhi Audiens kita Atau pengikut kita Atau orang-orang di sekitar kita Untuk Taat, patuh, dan setuju Dengan keputusan kita Itu yang dinamakan dengan Teknik retorika Dalam retorika Ada dua aspek yang harus diketahui Yaitu pengetahuan mengenai bahasa Dan penggunaan bahasa yang baik Jadi Seorang pemimpin Disini Punya tanggung jawab besar Bagaimana menjadi role model Bagi Audiensnya Atau pengikutnya Jangan sampai Pemimpin berkata-kata kasar Kotor Tidak sopan Jadi dalam Kekuatan kata-kata ini Harus juga diperhatikan Sopan santunnya Bahasanya harus dengan bahasa yang baik Memperhatikan Budaya setempat Budaya yang ada Jangan sampai Menyinggung Salah satu budaya yang ada Karena Nanti Itu akan menghilangkan Respek Oleh para Pengikut atau audiens kita Selain itu Seorang pemimpin Untuk mempengaruhi bawahannya Atau masyarakat luas Harus mempunyai bahasa yang baik dan benar Sehingga Itu menjadi contoh Dan Mempunyai kata-kata Yang memang Katakanlah membius Jarang sekali sekarang Tokoh-tokoh Nasional Yang mempunyai Harisma Seperti misalnya Bung Karno Di masa lalu Salah satu Proklamator Kita Bahwa Ketika beliau Berpidato Itu semuanya Memperhatikan Anning Bagaimana kekuatan Kata-katanya luar biasa Mengenung Anak yang luar biasa Dan Kalau secara spesifik Tujuan retorika itu Apa sih adalah Mempengaruhi Dan merayu publik Dalam rangka membentuk Dan membina Opini Opini publik Atau pendapat umum Jadi bagaimana kita Mengarahkan sebuah Opini publik Atau pendapat umum Terkait situasi yang terjadi Jangan sampai Jangan sampai terjadi Chaos Gitu ya Bagaimana misalnya Disini Kita mampu Meyakinkan publik Bahwa pemimpinnya Masih ajak Dan mampu Menangani situasi Dalam konteks ini Berarti ada Kemampuan berkomunikasi Yaitu adalah Tadi teknik retorika Retorika Sebagai seni Mengandung unsur Persuasif Atau membujuk Jadi ada Kalau dalam bahasa sederhana Sebetulnya ketika kita Misalnya Merayu teman Untuk Diajak Sama kita Nonton Sebetulnya dia Nggak mau Kemudian Kita bujuk Untuk mau Kita kasih tahu Keuntungannya Kelebihannya Apa yang bisa didapat Bisa gembira Bisa refreshing Maka sesungguhnya Itu adalah Bagian dari teknik retorika Dalam konteks Persuasif Itu membujuk Bagaimana kita Memberi penekanan Pada Pada hal-hal penting Suaranya dinaikkan Atau misalnya Kita mengekspresikan Ketika mengekspresikan Kebahagiaan Maka ekspresinya adalah Riang Kemudian ketika kita Memberikan Ketakutan Kita Seperti Ekspres yang sedih Dan Empati yang luar biasa Itu Bagian dari teknik retorika Merayu publik Adalah Hal yang sangat penting Dalam rangka Mencapai tujuan-tujuan Kita terutama Dalam Hal membangun Kesadaran Dan kebenaran Jadi Akan percuma Seorang pemimpin hebat Akan percuma Seorang pemimpin pinter Akan percuma Seorang pemimpin Yang berpengalaman Tapi Tidak Mampu Menguasai Teknik retorika Itu Meyakinkan publik Nanti Akan banyak Kesalahpahaman Dalam konteks komunikasi Kalau sekarang Di dunia Nyata Misalnya Komunikasi politik Dikatakannya komunikasi politik Bagaimana kita Meyakinkan masyarakat Agar Tidak termakan Dengan Isu-isu Hoax Misalnya gitu ya Seperti itu Jadi Kita harus Mampu Membuat Publik Menjadi yakin Nanti Nanti di bagian Akhir Dari Paparan ini Saya akan Cuma memberi Beberapa tips Bagaimana Kita membuat Sebuah retorika Sebagai seorang Pemimpin Karena mutlak Bekal Seorang pemimpin Itu harus Mempunyai Teknik retorika Ada Macam-macam Retorika Setidaknya ada Tiga jenis Retorika Yang pertama adalah Retorika Deliberatif Yaitu retorika Yang dirancang Untuk Mempengaruhi Halayak Dalam kebijakan Bisa Organisasi Bisa Pemerintahan Gitu kan Karena Pembicaraan Dipokuskan Pada Keuntungan Dan kerugian Apabila Sebuah Kebijakan Diputuskan Dilaksanakan Jadi Dalam konteks Deliberatif ini Jenis Retorika Deliberatif Itu adalah Untuk Mempengaruhi Halayak Untuk Menerima Kebijakan Sebuah Organisasi Atau Pemerintah Misalnya Kita akan Menekankan Apa Keuntungannya Dan apa Kerugiannya Sehingga Publik Menjadi Paham Dan menerima Kemudian Yang kedua Adalah Retorika Forensik Adalah Retorika Yang berkaitan Dengan Pengadilan Fokus Pembicaraan Pada masa lalu Yang berkaitan Dengan Keputusan Pengadilan Jadi Sifatnya Memang Berbau Hukum Dalam Konteks Ini Sehingga Dia Harus Mempunyai Kemampuan Analytical Thinking Analytical Thinking Terhadap Kejadian Di masa lalu Mengaitkan Peristiwa Yang terjadi Di masa lalu Dengan masa Sekarang Yang ketiga Adalah Retorika Demonstratif Retorika Demonstratif Itu adalah Mengembangkan Wacana Yang dapat Memuji Atau Menghujat Retorika Politik Pada umumnya Menerapkan Retorika Ini Jadi Memang Kalau Sekarang Kita Bicara Lihat Di Di media Itu Banyaknya Adalah Retorika Demonstratif Yaitu Seperti Membesar-besarkan Sesuatu Karena Bisa Jadi Isu Yang Dibesarkan Itu Sebetulnya Itu Bukan Tujuannya Tapi Mengalihkan Isu Jadi Isu Kejadian Yang Kecil Itu Dibesar-besarkan Untuk Mengalihkan Perhatian Bagaimana Kita Berkomunikasi Komunikasi Politik Jadi Dalam Konteks Kepemimpinan Kita Harus Memahami Bahwa Kita Harus Paham Harus Bisa Memisahkan Antara Kepentingan Pribadi Dengan Kepentingan Organisasi Jauh Lebih Jauh Atalah Kepentingan Berpolitik Misalnya Kita Bisa Berdebat Dalam Organisasi Salah Berseberangan Pandangan Tapi Tidak Akan Berpengaruh Pada Pertemanan Atau Persahabatan Banyak Diantara Kita Sekarang Justru Buffer Ketika Kita Misalnya Debat Pendapat Berseberangan Berseberangan Dengan Teman Dirapat Di Organisasi Kemudian Dibawa Ke ranah Pribadi Jadi Tidak Bertanya Jadi Tidak Berteman Jadi Tidak Jalan Barang Lagi Maka Ketika Kita Seperti Itu Maka Kita Sudah Gagal Menjadi Pemimpin Karena Seorang Pemimpin Itu Tidak Boleh Berperan Tidak Boleh Berperan Dia Harus Memisahkan Antara Komunikasi Politik Dengan Komunikasi Pribadi Komunikasi Pribadi Sifatnya Kan Lebih Misalnya Gini Kita Analogikan Sebuah Kasus Kecil Dalam Organisasi Misalnya Teman Kita Pinjem Uang Kas Organisasi Maka Aturannya Harus Dibayar Gak Bisa Enggak Karena Itu Profesionalisme Gitu Tapi Ketika Misalnya Di ranah Pribadi Teman Pinjem Uang Ke Kita Dia Kemudian Menjanjikan Hari Besok Kemudian Besok Lagi Dan Akhirnya Tidak Dibayar Akhirnya Kita Udah Udah Gak Apa Maka Itu Sah Sah Saja Sebagai Hubungan Pribadi Tapi Dalam Hubungan Organisasi Itu Tidak Bisa Nah Banyak Diantara Kita Kita Tidak Bisa Memisahkan Itu Padahal Untuk Memisahkan Yang Jelas Mana Kepentingan Pribadi Mana Kepentingan Organisasi Kita Tidak Boleh Baperan Kalau Misalnya Kita Baperan Maka Sesungguhnya Kita Tidak Memunisah Menjadi Pemimpin Kebayang Sekarang Misalnya Presiden Dihujat Kepala Daerah Dihujat Kemudian Mundur Mau Kapan Ajegnya Sebuah Sistem Pemerintahan Jika Pemimpin Baperan Jadi Yang Sekarang Ujian Terberat Itu Bagaimana Ujian Publik Terhadap Kemampuan Kita Dalam Membuat Sebuah Kebijakan Keputusan Dalam Konteks Misalnya Organisasi Bagaimana Kita Membuat Sebuah Kita Sering Diskreditkan Nah Itu Hanya Kaki Tangannya Kampus Itu Hanya Nur Nur Ke Kampus Padahal Kita Yang Tahu Bagaimana Arah Kebijakan Ini Kalau Dalam Konteks Pribahasa Sunda Ada Bahasa Gini Cainah Herang Lau Kena Benang Jadi Kita Meminimalisir Gesekan Untuk Mencapai Tujuan Kita Dengan Cara Yang Elegan Dan Dapat Diterima Semua Pihak Baik Yang Pro Dengan Yang Kontra Itulah Retorika Kemampuan Retorika Kita 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 Mampu Mensingkron Men Satu Jajar Mensejalankan Antara Yang Kontra Dengan Kebijakan Kita Yang Mendukung Tentunya Apapun Kebijakan Kita Pasti Mendukung Yang Kontra Memahami Sebetulnya Keputusan Kita Seperti Apa Maka Kemampuan Itu Adalah Kemampuan Retorika Selan Selanjutnya Memang Kalau Kita Bicara Retorika Bagaimana Mempengaruhi Orang Bagaimana Membujuk Orang Agar Setuju Itu Sebagai Syarat Sebuah Seorang Pemimpin Sekarang Kita Bicara Kepemimpinan Secara Sederhana Kepemimpinan Itu Apa Kepemimpinan Adalah Seni Dan Kemampuan Mempengaruhi Orang Lain Jadi Sebetulnya Kalau Kita Bicara Lagi Dihubungkan Retorika Kepemimpinan Mutlak Seorang Pemimpin Itu Harus Mempunyai Kemampuan Retorika Jadi Kemampuan Untuk Mempengaruhi Dan Membujuk Orang Dan Menyetujui Apa Yang Menjadi Keputusan Dan Kebijakan Kita Dalam Lebih Jauh Lagi Kemampuan Tersebut Merupakan Ramuan Dari Sejumlah Unsur Yaitu Kemampuan Menggunakan Kekuasaan Secara Efektif Dan Bertanggung Jawab Kemudian Kemampuan Memahami Manusia Bahwa Manusia Mempunyai Perbedaan Kekuatan Memotivasi Dalam Waktu Dan Dalam Waktu Yang Berbeda Beda Mungkin Misalnya Untuk Mencapai Tujuan Kepemimpinan Kita Kita Mutlak Harus Mampu Memaksimalkan Momentum Jadi Kita Tidak Bisa Seenaknya Kita Jadi Kepemimpinan Yang Bijak Itu Bagaimana Kita Bisa Membaca Situasi Saat Ini Misalnya Oh Anggota Kita Yang Ini Atau Anggota Kita Yang Sebelah Sini Dia Lagi Bahagia Dia Bisa Kita Ajak Bicara Ajak Ngobrol Maka Kita Bisa Mempengaruhin Ada Satu Lagi Anggota Kita Yang Mungkin Lagi Sedih Lagi Punya Masalah Maka Kita Tidak Bisa Masuk Atau Berkomunikasi Dengannya Seperti Itu Selanjutnya Bagaimana Kita Mengaplikasikan Retorika Dan Kepemimpinan Karena Kalau Tadi Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Sangat Erat Kaitannya Antara Retorika Dan Kepemimpinan Sehingga Judulnya Menjadi Selaras Retorika Dalam Kepemimpinan Bagaimana Kita Menyampaikan Tujuan Dan maksud Kita Sebagai Pemimpin Agar Disetujui Dan disipakati Oleh Para Anggota Kita Ada Teknik-tekniknya Dalam konteks Persiapan Misalnya Kita Harus Punya Konsep Yang Matang Ketika Kita Ingin Menyampaikan Sebuah Gagasan Kita Harus Menyiapkan Tekst Ataupun Naskah Jangan Emosional Kalau Terlalu Emosional Maka Kita Gagal Dalam Menyampaikan Gagasan Sehingga Mutlah Kita Harus Tenang Kemudian Yang Kedua Dalam Persiapan Ketika Kita Ingin Menyampaikan Sebuah Gagasan Dalam Retorika Kepemimpinan Ini adalah Menentukan Inti Atau Garis Besar Yang Akan Dibicarakan Jangan Sampai Kita Bicara Itu Bertele Sehingga Nanti Yang Kita Ajak Bicara Itu Jadi Bingung Sesungguhnya Keinginan Kita Itu Apa Jadi Kita Harus Menentukan Ide Ide Dasar Apa Yang Kita Sampaikan Sehingga Nanti Yang Akan Kita Yakinkan Akan Paham Sebetulnya Keinginan Kita Apa Kemudian Pada Konteks Selanjutnya Terjadi Perdebatan Kita Kembali Lagi Ke Langkah Pertama Yaitu Bagaimana Kita Harus Menyiapkan Konsep Sekuat Mungkin Jadi Mutlak Seorang Pemimpin Itu Tidak Boleh Tidak Update Harus Update Baca Baca Buku Baca Referensi Tau Situasi Terkini Baca Berita Jadi Kita Tidak Bisa Sama Dengan Orang Lain Kalau Judulnya Pemimpin Itu Harus Paling Tau Karena Ketika Sudah Paling Tau Maka Nanti Ujung Menjadi Orang Yang Lebih Bijaksana Jadi Orang Bijak Itu Sesungguhnya Ada orang Yang Paham Dengan Situasi Dan Memahami Sebetulnya Kemana Arahnya Seperti Itu Jadi Syarat Mutlak Buat Pemimpin Itu Adalah Bagaimana Kita Punya Pengetahuan Yang Luas Dibanding Anggotanya Kemudian Mengapal Konsep Secara Persis Kita Harus Langkah Ketiga Persiapan Ketika Kita Ingin Menyampaikan Sebuah Gagasan Pada Anggota Kita Adalah Kita Harus Mengapal Konsep Secara Persis Jangan Sampai Gimana Ya Aku Lupa Nih Gitu Kan Ya Susah Gitu Pasti Gak Gak Meyakinkan Sehingga Nanti Akan Dicibir Ketika Ngomong Ah Gitu Kan Ah Gitu Kan Seperti Itu Jadi Ujung Ujungnya Jadi Bias Dan Kepemimpinan Kita Saya Yakin Tidak Akan Di Diikuti Gitu Kan Oleh Pengikut Kita Gitu Kan Kemudian Juga Tampillah Ketika Kita Menyampaikan Sebuah Gagasan Tampillah Se-efektif Mungkin Se-flexible Mungkin Mungkin Bisa dikatakan Kita Spontan Dalam Artian Kita Seperti Misalnya Kita Dekat Dekat Kita Kita Suka Menerkan Ini Orang Tiba-tiba Dekat Ada Maunya Kayaknya Gitu Kan Ini Kayaknya Dia Kok Baik Pasti Ada Maunya Gitu Kan Kita Usahakan Menghindari Kejadian Seperti Itu Sehingga Nanti Ketika Menyampaikan Sebuah Ide Seolah-olah Kita Sudah Memang Sudah Sangat Paham Tadi yang Langkah Satu Dua Tiga Kita Sudah Kita Menggunakan Konsep Teks Dan Ataupun Naskah Kita Persiapkan Dengan Matang Apa yang Kita Sampaikan Mencari Referensi Baca-baca Buku Baca-baca Artikel Atau Apapun Itu Tentang Kegiatan Yang Kita Sampaikan Misalnya Kemudian Menentukan Inti Dari Ide Yang Kita Sampaikan Yang Sampai Bertelek Dan Yang Ketiga Adalah Kita Menghafal Konsep Secara Persis Kata Itu Kata Ini Gak Bisa Kepemimpinan Yang Kuat Itu Ketika Dia Mampu Dan Kuat Dalam Memegang Konsep Yang Dia Yakin Dan Ingin Disampaikannya Sehingga Dalam Penyampaian Kelihatan Lebih Natural Yang Tadi Spontan Tadi Nah Ketika Kita Sudah Kuat Dalam Bentuk Persiapan Maka Yang Kedua Adalah Teknik Tampilnya Bagaimana Teknik Tampilnya Gitu Pertama Sebagai Pemimpin Tidak Bisa Tampil Asal Asalan Selengehan Misalnya Karena Merasa Misalnya Kita Pimpin Tertinggal Seenaknya Gimana Kita Saja Padahal Sesungguhnya Enggak Tidak Boleh Itu Karena Kita Menjadi Contoh Maka Kalau Teman-teman Atau Kita Sebagai Pemimpin Itu Hindari Pakaian-pakaian Yang Tidak Tepat Atau Tidak Pada Tempatnya Misalnya Memakai Kaos Gitu Kan Terus Memakai Sendal Maka Kalau Kita Sebagai Pemimpin Harus Dari Murid Tatanan Rambut Baju Kemudian Sampai Sepatu Itu Harus Harus Diperhatikan Detail Karena Orang Itu Kebanyakan Orang Kita Orang Timur Itu Akan Melihat Penampilan Dulu Siapa Yang Ngomong Seperti Apa Orangnya Kalau Dia Orangnya Perlente Kemudian Juga Rapi Meyakinkan Maka Cenderung Akan Menyimak Secara Psikologis Terpengaruh Jadi Jangan Heran Kalau Sekarang Misalnya Kita Kita Banyak Sales Sales Marketing Itu Penampilannya Rapi Ya Memang Iya Karena Komunikasi Non-verbalnya Dalam Meyakinkan Salon Pembelinya Kemudian Pengaturan Mimik Muka Atau Ekspresi Awas Ekspresi Itu Menentukan Ketika Kita Misalnya Ekspresinya Kurang Bersahabat Maka Lawan Bicara Kita Otomatis Akan Reject Dan Malas Untuk Mendengarkannya Menolah Vokal Jangan Sampai Terlalu Keras Ketika Kita Ngomong Jangan Terlalu Cempreng Atau Atau Sebaliknya Jangan Terlalu Rendah Nada Suaranya Sampai Tidak Kedengeran Kasian Nanti Yang Ini Jadi Tidak Jelas Nantinya Akan Bias Selanjutnya Adalah Pengaturan Intonasi Pengaturan Intonasi Ini Adalah Kita Mungkin Volume Suara Kita Akan Dikeraskan Padahal Yang Kita Anggap Penting Atau Message Yang Kita Sampaikan Kita Memberi Penekanan Ataupun Pengulangan Sehingga Message Akan Nyampe Dan Dipahami Oleh Audiens Atau Pengikut Kita Selanjutnya Adalah Strategi Psikologis Mata Strategi Strategi Psikologis Masa Pertama Adalah Tidak Menggurui Jangan Sampai Menggurui Jadi Kita Memberi Kesempatan Untuk Misalnya Menyampaikan Pendapat Pada Anggota Kita Kemudian Tidak Menyudutkan Tidak Mencari Kambing Hitam Tidak Mencari Orang Yang Salah Misalnya Ada Miss Ini Siapa Yang Salah Kita Sebagai Pemimpin Kita Harus Bijak Mencari Benang Merahnya Dimana Kesalahpahamannya Kemudian Ditemukan Kita Tidak Jangan Sampai Menuduh Karena Kepemimpin Kepemimpinan Kita Itu Diuji Di situ Apakah Membela Anggota Kita Yang Salah Atau Justru Malah Menyudutkan Mengorbankan Respon Orang Respon Orang Pada Kita Itu Akan Dilihat Ketika Kita Memperlakukan Orang Yang Salah Atau Mungkin Bahkan Memusuhi Kita Kita Dikatakan Bijak Ketika Kita Mampu Menyikapi Sebuah Situasi Yang Menyudutkan Kita Dengan Elegan Dengan Baik Dan Dengan Tepat Kemudian Ini Teknik Tipsnya Lagi Adalah Ada Jargon Bahwa Sebetulnya Tidak Penting Message Yang penting Itu adalah Bagaimana Kita Memoles Message Itu Jadi mungkin Pesan yang sederhana Itu akan menjadi Sangat menarik Ketika kita Sampaikannya Dengan menarik Pesan yang Sebenarnya Penting Kita Menyampaikannya Biasa-biasa Saja Maka Itu tidak akan Menjadi penting Bahkan Akan Ditertawakan Dan menjadi Itu kabar Bohong Itu Biasa Itu Kamu Bohong Karena Kenapa Kita Menyampaikannya Tidak menarik Dan tidak Meyakinkan Jadi kita Harus tahu Kita Sebagai pemimpin Harus Mampu Memoles Sebuah Informasi Sebuah Kebijakan Agar menarik Dan dipahami Oleh audiensita Yaitu Pertama Harus Simple Jangan Bertele-tele Berbobot Dapat Dimengerti Bahasa Yang Sederhana Sopan Tidak Menyinggung Kemudian Aktual Kita Kaitkan Mungkin Dengan Situasi Sekarang Jadi Kalau Kita Sebagai Pemimpin Kita Tidak Boleh Membuat Kebijakan Yang Tidak Aktual Yang Tidak Menjawab Tantangan Masa Kini Jadi Pemimpin itu Harus Mampu Menjawab Tantangan Masa Kini Masa Depan Dan Menyelesaikan Tantangan Di Masa Lalu Kalau Misalnya Ada PR Di Masa Lalu Kemudian Bernuansa Baru Sehingga Menawarkan Sesuatu Yang Baru Sehingga Sehingga Tertarik Oh Dalam Misalnya Coba Kita Sekarang Dalam Konteks Pembelajaran Ataupun Misalnya Mentoring Kita Buat Lebih Menarik Lebih Variasi Variatif Lebih Kreatif Sekarang Pembelajaran Tidak Jenuh Tidak Membetekan Dengan Variasi Ada Ada Berbagai Macam Variasi Dengan Ilustrasi Atau Apapun Itu Kemudian Ketika Sarat-sarat Itu Kita Bisa Lampoi Sesungguhnya Kepemimpinan Kita Sudah Mampu Menjawab Itu tadi Retorika Kepemimpinan Jadi Pemimpin Yang Mampu Mempengaruhi Audiencenya Atau Masanya Untuk Mengikuti Keinginannya Jadi Dapat disimpulkan Bahwa Kepemimpinan Itu merupakan Seni Dan Proses Pengarahan Dan Bimbingan Terhadap Kegiatan Kerja Seseorang Atau Kelompok Dalam Menjalankan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditetapkan Sehingga Kepemimpinan Itu Mempunyai Tiga Syarat Mutlak Pemimpin Itu harus Mempunyai Minimal Tiga Syarat Ini Satu Adalah Skill Kecakapan Jangan Sampai Kita Kalah Oleh Anggota Kita Harus Lebih Mampu Harus Lebih Tahu Harus Lebih Paham Yang Kedua Adalah Power And Authority Kekuasaan Kekuasaan Menang Otoritas Jangan Sampai Ketika Kita Memutuskan Sesuatu Gimana Udian Asia Jadi Kita Harus Keputusan Akhir Itu Adalah Di Pemimpin Harus Berani Mengambil Keputusan Misalnya Banyak Masukan Banyak Dari Anggota Kita Juga Banyak Ini Apa Banyak Interupsi Gitu Banyak Gagasan Tapi Pemimpin Mutlak Dan Wajib Harus Mengambil Sebuah Keputusan Yang Itu Win-win Solusion Yang Bisa Menengahi Semua Kepentingan Dan Yang Terakhir Adalah Syarat Pemimpin Itu Minimal Adalah Punya Wibawa Wibawa Itu Tadi Kita Harus Satu Tampil Rapi Kemudian Juga Ngomong Jangan Kasar Kemudian Jangan Menyinggung Ngomong Yang Pentingnya Saja Dalam Konteks Tidak Berlebihan Jadi Dan Pengetahuannya Harus Luas Kita Tidak Boleh Pemimpin Itu Kudet Gitu Kan Tidak Update Gitu Kan Terus Baperan Sama Sekarang Gak Bisa Barangkali Itu Saja Jadi Konteks Retorika Dalam Kepemimpin Itu Adalah Pemimpin Yang Mampu Mempengaruhi Audiencenya Atau Masanya Untuk Mengikuti Arah Kebijakan Ataupun Keinginannya Seni Mempengaruhi Sebetulnya Retorika Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh